bahwa disleksia sebenarnya bisa merupakan jadi aset bangsa tapi bisa juga menjadi perusak negara selamat menikmati saya lebih mengetahui bagaimana mengetahui kejalaan anak-anak yang dileksia dan bagaimana kita mengatasi anak-anak yang dileksia saya sudah bertanya juga sama yang mengasih materi apakah anak saya termasuk kejalaan dileksia kalau memang iya termasuk kejalaan dileksia bagaimana mengatasinya mengikuti seminar ini banyak kemampuan terburu-buru banyak anak-anak yang mungkin susah ada yang gak bisa pengen problem, pensi seminar kali ini terkait dengan disleksia beyond words awalnya saya tidak terlalu paham tentang disleksia dan dengan mengikuti seminar ini banyak ilmu yang bisa saya dapat ternyata disleksia tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang tidak bisa membaca menurut saya kegiatan ini sangat bagus ini adalah terobosan yang sangat baik untuk dunia pendidikan khususnya di Aceh karena pandangan atau paradigma masyarakat tentang anak cerdas itu masih sangat kaku dan sangat ketinggalan kita sudah ikut tadi kuliah bahwa disleksia sebenarnya bisa merupakan jadi aset bangsa tapi bisa juga menjadi perusak negara kami dari asosiasi disleksia Indonesia saat ini itu sangat mengharapkan semua masyarakat melek disleksia dan mampu menangani hal yang minimal yang dasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati